Intro Kulineran kali ini aku dapat rekomendasi untuk cobain pangsit mie yang jualan di daerah Bukat, Batanghari Dan tempat belakang aku ada pangsit mie khas Jakarta, cabang Surabaya, tapi bukanya di Bali guys Sebenernya sebelum di rekomendasiin pun aku udah tau lokasi ini ya guys Cuman aku belum kesampaian buat cobain dan kali ini aku mau cobain pangsit mie yang ada di belakang aku ini kira-kira rasanya seperti apa Soalnya setiap aku lewatin pangsit mie ini selalu ramai pembeli guys Jadi aku penasaran pengen tau rasanya itu kayak apa sih Apakah mirip-mirip bakmi atau mie ayam atau beda guys Mudah-mudahan ini bisa jadi rekomendasi kulineran kalian selanjutnya Yuk biar gak penasaran kita langsung pesan aku Selamat malam Ya selamat malam bang Maaf ganggu mas ya izin video Ya Pangsit mie khas Jakarta, cabang Surabaya, tapi bukanya di Bali Itu gimana? Berarti ini cabangnya Surabaya Cuman khas Jakarta Pangsit mie itu kayak gimana sih Mirip-mirip bakmi atau mie ayam atau beda sih Sebenernya beda bang Bedanya dari apanya? Dari mie nya Oh mie nya beda Mie nya pake mie apa ini? Agak gepeng ya mie nya Sama sih sebenernya Kayak teksturnya sama Cuman bumbunya yang beda Bumbunya juga beda ya Kalau seporsi berapa nih? Seporsi Rp16.000 Isiannya apa aja? Isiannya pangsit, ayam, daun bawang, ramah bawang goreng Sama kerupuk pangsit juga Oh pangsit juga Berarti mie nya ini bikin sendiri ya? Bikin sendiri Berapa kilo habisnya sekali buka ini? Kurang lebih 25 Buka dari sore? Buka dari setengah 6 Paling tutupnya sampai setengah 12 Ah oke oke Banyak-banyak juga ya Berarti itu keren berapa porsi mas? Kurang lebih 200an 200 porsi ya? Udah ada dojek online juga Dojek grab ada Cuma sementara hari saya tutup dulu Karena keramean? Iya online nya udah Udah hanya nonton nih rame Biar makin rame lagi deh Ya terima kasih Itu ada yang spesial? Ada yang biasa atau gimana? Kalau mie pangsitnya aja Rp16.000 Kalau pangsitnya aja Rp18.000 Oh bisa beli pangsitnya aja? Bisa beli pangsitnya aja Bisa double pangsit juga bisa Double pangsit juga bisa Itu ada minyak-minyaknya Pake minyak apa aja itu? Rahasia gak? Rahasia Rahasia? Oh iya oke Nanti kita cobain guys Kayak apa sih rasanya Oke Oke ini dia akhirnya pesenanku udah dateng Ini aku pesen pangsit mie Yang satu porsi guys Satu porsi itu dapet pangsit juga Cuman aku tambah lagi ekstra pangsit Harganya tadi berapa ya? Rp16.000 atau Rp18.000 ya? Ntar aku cantumin di bawah ya aku lupa Terus kalau satu porsi pangsit mie itu udah dapet juga sama kuahnya guys Hmm ini kuahnya itu aromanya itu wangi banget Gue gak sabar pengen cobain yuk Sebelum makan kita berdoa dulu ya Oke Pertama aku mau cobain dari kuahnya dulu guys Lihat nih guys Kuahnya itu rada-rada berminyak gitu Cuman ini aromanya seriusan Wangi banget Asli kuahnya itu enak banget Ada aroma-aroma Kalau gak salah ya jahe guys Aroma jahe yang aku rasain Cuman rasanya itu berkaldu banget Ini dia pangsit mie Khas Jakarta Cabang Surabaya Bukanya di Bali Kalau ada yang langganin disini Nanti komen ya guys Sebelum aku campur Aku cobain dulu mentahnya Sikat Oke ini aku bakal guyurin sama kuahnya guys Soalnya rada kering banget Tambahin dikit ya Ngaduknya agak susah nih Mangkuknya kekecilan Atau ini porsinya kebanyakan ya Serius loh guys Ngaduknya susah banget Sikat Sekarang racik Ini pakai sambal Aku lagi pengen makan pedas guys Ini bak Tambahin kecap dikit guys Oke aku bakal aduk Sama sambalnya Oke ini aku udah campur Sama sambal ya guys Ini dia pangsit mie ya Tidak sih kat Hmm 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 Cobain pangsitnya ya Pangsitnya guys Oke aku kasih tau rasanya dikit ya guys Jadi sebelum campur sama kuah dan sambalnya guys Basic mie nya ini udah berasa gurih Tadi aku udah ditambah sama minyak-minyak Gak tau minyak apa ya guys Cuma rasanya udah gurih Dan setelah aku campur sama kuah dan sama minyak ini Rasanya tuh jadi lebih gurih guys Tingkat kematangan minyak pun juga pas menurut aku Hmm Jadi kalau untuk pangsitnya menurut aku enak Super lembut Dagingnya oke lah ya Enggak yang sampai banyak-banyak banget Cuma rasanya enak guys Ini pangsitnya guys Hmm Mulut aku sih wajib pesen pangsit ekstranya Kalau makan disini Nih kulit pangsitnya lembut banget Dagingnya emang gak begitu banyak ya Cuma enak Hmm Asli sini kuahnya Kuahnya itu loh guys yang bikin enak banget Lacekan kuahnya enak banget Dimakan barang acarnya itu Jadi berasa segar banget Karena si acarnya guys Ini bagian doanya belum kebangkit Untuk sambal disini menurut aku Enggak yang pedas-pedas banget ya guys Jadi masih bisa dinikmatin Walaupun aku tadi pakenya lumayan banyak Wah tapi ini seporsi Banyak loh guys Serius deh Satu porsi mie-nya itu banyak banget Tadi ini makan aku Makan gak habis-habis Kalau ini bisa dibilang Mirip-mirip Kayak bak mie ya Bak mie guys Cuman ya Bedanya di kuahnya nih Tangsetnya itu udah Rada-rada hancur ya guys Jadi udah gak berbentuk tangset dia Ini aku bikin kontennya Pas malam minggu guys Jadi Sumpah rame banget Dan tempatnya pun ini gak Bisa dibilang gak yang gede-gede banget Jadi lumayan terbatas banget sih guys Buat yang mau mampir sini Kalau ragi rame siap-siap Tunggu deh Tadi pun ada yang balik Saking rame-nya Wah serius loh guys Mengenyangkan ini Jadi aku kan tadi udah makan ya guys Kalau aku kulineran itu Aku gak bisa puasa Kalau aku mukbang di rumah Porsinya banyak Karena aku puasa guys Kalau kulineran Aku paginya makan Siangnya pun kadang juga makan Dan ini tuh seporsi Sumpah ngenyangin banget Oke aku udah kelar guys Aku satu porsi udah cukup Dan pangsitnya juga masih sisa Ini aku bakal habisin lagi dikit ya Aku pesen pangsit pisah juga Ini salah satu kuliner yang rekomen Buat dicobain buat kalian yang Steady dan pasta dan sekitarnya Boleh mampir langsung Ke jalan tukar batang hari Bukanya tadi kalau gak salah Jam 6 sore Sampai jam setengah 12 Oke jadi segitu dulu deh Video aku kali ini guys Buat yang udah nonton Sampai akhir aku ucapin Terima kasih banyak Jangan lupa untuk like, comment, share Dan juga subscribe Kalau kalian punya Rekomenasi kuliner yang unik Menarik Yang mungkin menarik Buat dikunjungin guys Kalian langsung komen di kolom komentar ya guys Sampai jumpa lagi di video Aku selanjutnya Aku dapat rekomendasi Untuk coba Dan tempat belakang aku Ada pangsit mie Has Jakarta Eh pangsit mie Bukanya tadi jam Yang berapa Sampai jumpa Terima kasih.